Ya dan untuk membahas terkait keterlibatan jeneral dalam isu swap mafia tambang ke kepolisian sudah bergabung bersama kami Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore Mas Abraham. Iya Pak Sugeng. Salam sehat. Salam sehat. Anda nampaknya yang paling lantang meminta Polri untuk membentuk tim khusus untuk menyelidiki kebenaran apa yang disampaikan oleh Sambu. Seberapa penting tim khusus dibentuk? Sebenarnya isunya sudah terbuka ya. Tempat kabar itu sudah membantah. Saya rasa itu harus dihormati ya. Karena ada diopensi yang berbeda. Sementara publik sudah mengetahui ada isu ini. Kemudian yang juga penting adalah Fede Sambu dan juga Hendrak Pimpinyawan menyatakan bahwa hasil penyelidikan tersebut telah disampaikan. Nah, bantah-membantah ini menurut saya tidak sehat ya. Tidak sehat buat semua pihak. Bahkan isu penyelidikan itu akan bisa menjadi fitnah. Katakanlah untuk Pak Abariskrim ya. Dan semua pihak yang tersebut namanya. Oleh karena itu satu cara yang terbaik untuk memeriksa secara akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. IPW mengusulkan pembentukan tim khusus ya untuk memeriksa ini. Kalau hasil tim khusus pemeriksaan atas isu aliran dana tambang ilegal ini bisa disampaikan secara resmi maka hasil tersebut harus menjadi pegangan. Kalau tidak terbukti, ya. Desakan itu harusnya beralasan. Apakah IPW punya data yang selaras dengan apa yang dimiliki oleh tadi yang disebutkan oleh Ferdis Sambu dalam laporannya? Oh iya. Laporan Ferdis Sambu itu kan disampaikan resmi yang disampaikan surat tanggal 7 April ya. Di sana dilaporkan tentang peristiwa yang terjadi. Kemudian peristiwa yang terjadi yaitu tentang penerimaan sejumlah uang atau pemberian sejumlah uang oleh Asmail Bolong kepada pihak-pihak yang tersebut namanya ya. Secara jelas di sana. Dan juga ada jumlah uang yang disebut. Kapan waktunya ya. Kemudian pihaknya siapa ya. Itu kan satu rangkaian peristiwa yang bisa dimilai sebagai satu peristiwa yang dikualifikasi dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pidana. Sambu menyatakan mengkonfirmasi dalam posisi sebagai saat ini terdakwa sebagai subyek hukum mengkonfirmasi laporan tersebut benar adanya. Jadi surat tersebut itu benar adanya. Nah di dalam hukum sudah ada dua alat bukti. Satu surat satu saksi bahkan dua saksi ya dua saksi untuk bisa dimulai satu proses pemeriksaan. Dan ada juga testimoni dari Ismail Bolong. Dan Ismail Bolongnya ini ada orangnya yang harus dicari. Itu sudah bisa dimulai. Ya meskipun belakangan Ismail Bolong mencabut pernyataannya. Dan lagi-lagi Anda sebutkan tadi bantah-bantahan antara jenderal ini yang satunya duduk di psakitan sebagai seorang terdakwa dan yang satunya menjadi aktif sebagai kabar skrim Polri. Lantas bagaimana upaya pembuktian untuk memastikan yang mana kebenaran yang mana kebohongan? Dengan proses pendegakan hukum itu yang paling bisa dipertanggungjawabkan dengan pendegakan hukum oleh Timsus maka isu ini bisa di apa dikanalisasi atau bisa dikelola secara bertanggungjawab oleh Polri. begitu ya jadi tidak menjadi isu kemana-mana isu menjadi isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu Mas Abraham. Oke apakah kemudian IPW juga punya data yang sama ini kaitannya dengan urusan setoran tambang ilegal kepada nama-nama yang dimaksud ada perwira tinggi? Ya kami ada data itu makanya kami kan merilis berita ya kami memiliki data itu ya bahkan apa informasi tentang full bucket juga kami miliki ya sebelum sebagai laporan Kadi Klopap kepada pimpinannya Pak Kapori kami memiliki data ini oleh karena itu kita angkat kemudian ini harus dikanalisasi sebagai satu proses supaya semuanya dapat dijelaskan secara bertanggungjawab gitu Mas Mas Abraham terakhir yang ingin saya tanya kepada Anda mengenai apa yang disampaikan oleh kabar es krim yang menuduh Sambo mengungkap kasus ini nama-nama yang muncul ini adalah sebagai bagian dari pengalihan isu kasus pembunuhan perencana Brigadir Joshua bagaimana Anda menjelaskannya? akhir Juli awal Agustus saya sudah pernah melangsir ya informasi bahwa akan ada serangan balik Sambo pada saat itu saya sudah memiliki data ini saya mengingatkan ya dan bahkan saya mendukung tim sus kita bekerja isu nanti serangan balik itu jangan diindahkan ya kemudian ketika ada cerita buku hitam Sambo saya juga sudah memberikan sign bahwa buku hitam Sambo itu soal laporan adanya dugaan penerima uang hasil perlindungan tambang ilegal ya tetapi itu kan perlu sebetulnya tindakan cepat ya mengantisipasi ternyata tidak dan publik lain juga berbicara akhirnya ini menjadi berita yang besar nah bantahan bantahan yang ada sekarang sudah tidak bermakna lagi ya walaupun itu bisa dilakukan tapi tidak bermakna karena publik menjadi bertanya bagaimana cara kepolisian institusi polisian pendidikan hukum mengelola masalah ini yaitu isu soal penerimaan uang dari tambang ilegal itu menjadi batu ujian buat institusi poli dan pakar poli oke itu yang menarik dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua kemudian ada satu benang merah kasus yang kemarin kembali diungkap yaitu kasus pendugaan pemberian swab dari tambang ilegal Anda sebutkan mengenai serangan balik Sambo apakah kemudian serangan balik yang dimaksud ini betul-betul direncanakan oleh komplokan Sambo dan lain sebagainya menurut saya iya dong menurut saya iya itu dilempar dengan satu perencanaan pada saat kasus apa kasus pembunuhan Brigadir Joshua sedang bergulir dokumen itu sudah beredar dan juga mengenai testimoni Ismail Bolong sudah ada ya saya mengetahui sekitar awal Agustus atau akhir Juli itu Mas Abra tapi kan saya tidak mau membuka ini hanya saya memberikan sign ya Anda kasih sinyal gitu ya nah apakah kemudian urusan buka-membuka ini juga akan dilakukan secara simultan oleh Sambo ini kaitannya dengan serangan balik Anda sebutkan yang terungkap akan ada yang lain akan ada yang lain kalau ini tidak dikelola dengan benar ya ya itu dia citra polri yang harus kembali diperbaiki polri yang harus kita jaga betul dan kembali di jaga fenomena ini kan membuat penilaian buruk tetapi apabila ini dengan dikelola dengan tepat akan bisa menjadi positif terima kasih di depol agus agus sadianto dengan memberikan uang sebanyak tiga kali yaitu pada bulan september 2001 sebesar 2 miliar bulan oktober 2021 sebesar 2 miliar dugaan gratifikasi tampang ilegal muncul dari pernyataan Ismail Bolong yang merupakan mantan personal polri di Samarinda dalam pengakuannya Ismail Bolong menyatakan menyetor uang senilai miliaran rupiah yang merupakan hasil kegiatan tambang ilegal kepada kabar reskrim polri komjen agus andrianto namun usai pernyataannya viral dan menjadi pergunjingan Ismail Bolong kembali membuat video berisi permintaan maaf dan mencabut pernyataannya soal isu setoran uang tersebut setelahnya keberadaan Ismail Bolong tak lagi diketahui Ismail telah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan di Mabes Polri dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur sebelumnya mantan Karopaminal Propam Polri Hendra Kurniawan mengonfirmasi soal laporan dugaan kabar reskrim Polri komjen Agus Andrianto terlibat kasus gratifikasi tambang ilegal menurut Hendra ia sempat menangani pemeriksaan kasus tersebut namun ex-Karopaminal Propam ini menolak menanggapi lebih jauh soal pemeriksaan tersebut sementara itu kabar reskrim Polri Komjen Agus Andrianto membantah dirinya terlibat suap tambang ilegal di Kalimantan Timur menurut Agus pengakuan Ismail Bolong tidak cukup untuk membuktikan keterlibatan dirinya kabar reskrim justru menduga tudingan terhadap dirinya adalah upaya pengalihan isu kasus Verdi Sambo yang saat ini menyita perhatian publik Tim Liputan I News melaporkan selamat menikmati Terima kasih.